Jadi hari ini, Satreskrim Poresta Besurabaya melakukan ekshumasi terhadap korban perkara pengeroyokan yang dibuatkan meninggal dunia. Awal kejadian, korban ini dikeroyok oleh tiga orang di pasar Benowo. Kemudian setelah kejadian yang bersangkutan tidak mengalami apapun, namun setelah yang bersangkutan pulang ke rumah, disitu tiba-tiba langsung jatuh hingga mengibatkan meninggal dunia. Jadi proses di sini, pembongkaran, kemudian jenazah dinaikkan, akan diotopsi luar dulu, luar jenazah, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap tubuh korban. Dan apabila diperlukan akan membawa sampel untuk dicek di kedokteran forensik. Nah ini, makanya kita lakukan ekshumasi ini supaya kita tahu kira-kira apa penyebab kematiannya. Sementara sudah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka atas inisial SWS, disitu adalah memang yang bersangkutan dari keterangan beberapa saksi di TKP memukul dan melakukan penggoyok terhadap korban. Untuk dua yang lainnya masih dilakukan pencarian. Istri dari pelaku itu sempat digoda oleh korban, kemudian di pasar itu di TKP, kemudian istrinya melapor kepada pelaku ini dan akhirnya dihampiri di pasar dilakukan penggoyokan. Sudah memang beberapa saksi juga melihat bahwa korban ini menggoda dan menyenggol dari istri ini. Dan kebetulan kondisi korban ini yang meninggal dunia ini kurang lebih tiga tahun yang lalu pernah dirawat di rumah sakit jiwa.